Intro Untuk mencegah penularan COVID-19 di masa PPKM level 3, Polresta Bandung Besar Tafor Kopimdaka Bupaten Bandung Rabu Malam menggelar sidak sejumlah warung dan toko yang masih buka hingga pukul 21 untuk segera menutupnya. Hal ini dilakukan sesuai instruksi mendakri nomor 10 tahun 2022. Sesuai instruksi menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 10 tahun 2022, Forkopimda, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan Polresta Bandung Rabu Malam melakukan sidak ke sejumlah warung dan toko yang masih membuka usahanya. Dengan menggunakan bus bandros, Kapolresta Bandung, Kombes Polkus Warawibowo bersama Bupati Bandung, Dadang Supriyatna berkeliling ke sejumlah ruas jalan utama, menghimbau dan meminta kepada seluruh warga yang memiliki usaha untuk segera menutup usahanya karena sudah melewati pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Selain itu, petugas pun membagikan masker bagi warga yang kedapatan tidak menggunakan masker dan meminta warga yang berkumun untuk membuarkan diri. Menurut Bupati Bandung, Dadang Supriyatna guna mencegah penularan virus corona di wilayah Kabupaten Bandung, Forkopimda bersama Polresta Bandung berkeliling kota menghimbau warga untuk menutup usaha dan membuarkan kerumunan. Pada DKI, antisipasi Kabupaten Bandung seperti apa? Pertama, Jawa Barat ini merupakan jumlah penduduk yang terpadat dibandingkan di Indonesia karena 25 persen penduduk Jawa Barat ini dibandingkan dengan daerah yang lain. Dan Kabupaten Bandung merupakan daerah yang terbesar kedua setelah Bogor dengan jumlah penduduk 3,62 juta jiwa. Nah sehingga tentunya kalau kita terus melakukan tracing ataupun testing saya kira lonjakan Omikron ini sangat tinggi. Di Kabupaten Bandung saja salah satu contohnya adalah setelah 10 hari ini hampir 2.400 warga Kabupaten Bandung terpapar dan kena Omikron. Sementara itu, Kapolresta Bandung, Kombes Polkusura Wibowo sebagai pengganti kerugian karena tutup lebih awal Poresta menggantinya dengan satu paket sembako. Mendagri nomor 10 tahun 2022 di mana tersebut bahwa Kabupaten Bandung ada dalam level 3 tersebut bahwa untuk warta, toko kelontong, bengkel kecil dan lain sebagainya itu dapat beroperasional sampai dengan 21.00. Sehingga warga masyarakat yang harus tutup daripada waktu yang biasanya tentu ada mengalami... Diharapkan dengan himbawan ini, masyarakat bisa mematuhi instruksi kemendagri di masa PPKM level 3 ini sehingga bisa terhindar dari penularan virus corona. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian melaporkan.